Hi guys, welcome back to my channel, kembali bersama aku Riri Oke guys, jadi sebelumnya aku mau minta maaf karena udah lama banget ya Aku gak upload-upload video, sebenernya upload tapi short Nah kalau video panjang ini udah lama banget aku gak upload-upload Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian tentang tutorial cara men-setting thumbnail di video short Nah ini tuh adalah update terbaru dari Youtube, jadi ya langsung aja lah kita bakal bahas videonya Kira-kira seperti apa tutorialnya, pastikan sebelum kita melihat videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah Dan yang paling penting adalah subscribe Youtube-nya aku supaya semakin berkembang Dan langsung kita melihat videonya, let's go! Oke guys, for the first kalian langsung aja buka aplikasi Youtube Terus klik icon plus yang ada di tengah ini dan pilih yang create a short Jadi ini kayak mau upload video short baru gitu ya Nah nanti tinggal pilih aja video dari galeri kalian yang pengen kalian upload Nah ini aku udah siapin videoku bakal contoh, jadi langsung aja aku pilih Selanjutnya disini aku bakal pilih thumbnail yang cocok, mirip sama kayak aplikasi sejenis lah ya untuk video pendek Dan kalau udah klik down, terus klik checklist pas tampilannya kayak gini Dan selanjutnya kita bisa lihat previewnya dulu guys Kalau udah oke, bisa langsung aja kalian klik next Nah selanjutnya kalian bisa setting, ini setting biasa aja judul dan lain-lain Bedanya ada opsi icon gambar pensil di pojok kiri atas ya Ini sama kayak tadi, kalian bisa atur sekali lagi thumbnailnya sebelum kalian upload Karena ini hanya bisa dilakukan ketika kalian pengen upload aja guys Jadi kalau video udah di upload sih, sampai saat ini belum bisa diganti lagi thumbnailnya Doin aja semoga youtube ada update ya Nah kalau udah kayak gini, bisa langsung aja upload Yeay, udah selesai guys Uploadnya gampang banget kan Tuh, settingan thumbnailnya sesuai sama tadi yang aku pilih deh Nah gampang banget kan caranya Tanya yang tanya ke aku Kak, untuk STNK online, apakah kita perlu melakukan pengesahan cap lagi di kantor samsat? Nah itu dia tutorialnya, gimana menurut kalian? Dan gampang banget kan, langsung aja dipraktekin di rumah ya Oh iya, FYI Jadi untuk si short ini tuh Hanya bisa disetting untuk saat ini tuh thumbnailnya ketika pengen upload ya Jadi kalau misalkan videonya udah terupload Itu kita udah gak bisa setting thumbnailnya Sementara sih baru bisa seperti ini Gak tau mungkin nanti nextnya bakal ada update lagi dari pihak youtube Jadi ditunggu aja Oke ya, segitu aja untuk video kali ini Semoga video kalian dapat bermanfaat untuk kalian Pastikan sebelum tinggal video aku Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan jangan lupa komen di bawah Dan yang paling penting adalah subscribe youtube channel aku Supaya semakin berkembang Jangan lupa nyari lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru aku And I'll be sure you're in dirumah Dan see you on my next video Bye Bye